Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi siang sore malam Para One Wom Finance sekalian Khususnya para powers pendengar podcast Wom Finance ya Semoga semuanya selalu baik-baik aja Selalu happy, selalu semangat Menghadapkan aktivitas dan pekerjaannya Selalu sehat Bener banget selalu sehat Sekalipun pandemi udah mulai turun Tapi jangan lengah ya Pak ya Bapak Ibu sekalian Perkenalkan saya Rofi Dari Human Capital Dan sebelah saya sudah ada Mas Halo Mas Rofi Oke senangkan bisa gabung hari ini Kenalin saya Rizal ya Dari Team Operations Strategic and Development Departemen Betul, Mas Rizal bakal nemenin saya ya Buat jadi co-host di episode kali ini ya Saya magang nih Mas Saya magang ya, gak apa-apa Ini hostnya memang kadang suka itu-itu aja Cuman co-host bisa siapa aja Jadi feel free buat para powers atau function lain yang mau ada Sosialisasi atau share info Boleh banget kontak kita di Human Capital Podcast Dan selanjutnya Gak lupa saya mau nyapa Ibu cantik dan Bapak ganteng depan saya ya Ada dua ya Ada yang ngakuin juga pada akhirnya Selain ibu saya sama istri saya ada yang bilang ganteng Kita mulai dari ladies first dulu mungkin Mas Rizal ya Kita sudah kedatangan Bu Rina Mayang Sari dari Operations Division Head Halo Ibu Halo semangat pagi semua Salam sehat selalu Saya Rina dari Operations Division Head Terima kasih Ibu sudah mau gabung deh episode kali ini ya Bu ya Sama-sama udah diundang terima kasih juga Pasti banyak bakal shocking information ya Shocking Wow Kita suka berlebihan Untuk melengkapi informasi yang pasti ada yang bakal nambahin informasinya lagi Mas Ropi Betul Yang ganteng tadi nih Oh yang ganteng tadi ya Ada Bapak Rio Satria Kemal Maisa dari NDS Motorcycle Deputy Division Head Selamat pagi siang sore malam powers Saya Rio dari NDS Deputy Division Head Dampingin Bu Rina untuk sosialisasi e-sign ini lah Terima kasih waktunya ada diundang juga Gak masalah Pak Rio Kayaknya seger banget nih Pak Rini Alhamdulillah lumayan Kita memang sudah kedatangan tim operation dari tim NDS juga Kita bakal bahas apa Mas Rizal? Ada yang namanya Project e-sign Project e-sign Electronic sign ya betul ya Digital sign ya Jadi datangannya apakah kalian lihat dari TV elektronik? Gak dari TV dong Dari antena mau Dari antena gitu Oke Langsung aja mungkin Kalau untuk bagi saya sendiri Yang sudah pernah dengar Mengenai Isan ya Mungkin power sekalian ada yang sudah dengar Ada yang sudah melakukan mungkin Ada yang baru mau dengar Baru mau implementasi Jadi pantengin terus episode ini Jangan di pause Di pause ya gak apa-apa sih Pokoknya dengerin lah sampai akhir lah ya Jangan di skip Jangan di skip betul Jangan di skip Itu yang jangan di skip Harus sampai akhir Harus sampai akhir Betul Banyak informasi yang bermanfaat banget buat semuanya ya Terusnya para powers disini Langsung aja kita ke pertanyaan pertama Mas Rizal ya Buat ladies first Buat Bu Rina Oke Tadi kan kita udah mention-mention Dan Pario juga udah mention soal e-sign ya Mungkin e-sign kedengerannya hanya Electronic sign Digital sign Pernah sebenarnya kan gak hanya itu aja ya Bu Boleh dong Bu Dijelasin lebih detail lagi nih E-sign itu apa sih yang akan diimplementasikan oleh Womvide Oke Yang pasti diawali dengan visi dari perusahaan Kita punya visi transfer to digital ya Tahun ini Bu ya Tahun ini ya Sebenarnya kita juga sudah mulai dari tahun kemarin ya Pak Rio Dimana di internal kita juga kan sudah mulai proses semua serba digital ya Dari mulai proses approval Proses review dokumen Kita udah gak ada paper lagi Nah ini masuk ke yang berkaitan dengan eksternal Kalau di awal tahun kita diawali dengan kawan ya teman-teman Betul Sebelum Februari lalu Di bulan Februari Dan ternyata kita juga masuk Pala Project di tahun Di bulan Februari juga dipertahan Itu berkaitan dengan e-sign Berbarangan dengan kawan Berbarangan dengan kawan ya Oke 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 Kalau ditanya e-sign itu apa Sederhananya yang tadi Mas sebutin Yaitu proses penandatangan digital secara elektronik tentunya Tapi tidak hanya proses penandatangan digital yang didigitalkan Atau tanda tangan yang digitalkan Tapi termasuk dengan penggunaan materainya Jadi ada materai digital juga Atau mungkin lebih resminya disebut sebagai elektronik materai Dan kemudian ada juga welcome pack digital Atau e-welcome pack Kalau sebelumnya kami mengirimkan dokumen perjanjian Yang sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak itu secara hard copy Nah kita kirimkan juga dengan e-welcome pack Jadi setelah kontrak itu go live Ya kan Kita langsung kirimkan dokumen tersebut ke konsumen Jadi nanti konsumen langsung bisa menerima nih Setelah kontraknya itu aktif Langsung dibaca Dipelajari kembali dan disimpan Gak hilang lagi Kalau dulu kan sering ada istilah ya Lewat mungkin poster catat Atau pakai ekspedisi Ketuk-ketuk konsumen gak ada di rumah Paket gitu ya Bukan paket online Paket online itu pasti selalu hadir loh konsumennya Tapi kalau dokumen perjanjian Atau mungkin tagian dari bank Atau apa mungkin gak Agak lupa ya Bukan gak hadir Agak lupa Jadi kita kirimkan langsung by SMS Jadi bisa langsung disimpan oleh konsumen secara digital juga Nah nantinya sebenarnya related juga dengan kawan ya Dimana dokumen perjanjian itu pun bisa masuk ke aplikasi kawan Konsumen tinggal klik nomor kontraknya Nah disitu ada dokumen perjanjian yang bisa diunduh Bicara online betul sekali Kalau saya lihat mungkin bukan hanya prosedurnya aja ya Mas Rizal yang berubah ya Kayak dulu kita tanda tangan basah atau apa Jadi digital Tapi juga didukung dengan perubahan fisik ya Bentuk-bentuk fisik dan atributnya ya Bu Fisik betul Ada tiga ya Bu Dari tanda tangannya digital Matra nya digital Dan pengiriman welcome pack Secara digital Dokumennya juga digital Pasti lebih transparan betul ya Bu Semuanya tertera disitu Ya kayak kalau dulu saya masih jadi marketing head ya Seorang CMO tuh di tasnya tuh bawa map bisa lima, enam Fisiknya tuh Nah kalau sekarang udah gak ada pake gitu-gituan lagi Tinggal bawa gadget Simplified banget Simplifikasi Dan gak akan hilang dokumen Iya gak Pak Ryo? Betul Gak ada colong-colongan dokumen Ya kan? Gak ada ketukar, gak ada leceng, gak ada kehujanan Pak Ryo Pulang-pulang tiba-tiba dokumennya basah Oh itu benar itu Iya karena kan Dokumen, namanya CMO ya Itu pejuang lapangan ya Betul Hujan, badai ya Gala cuaca Gala cuaca Sampai kantor Pak ini mapnya Iya udah leceng Basah Basah, tanda tangannya udah bleber tuh tinta-tinta kemana-mana Nah itu gak kejadian lagi tuh Yang pada akhirnya kan harus tanda tangan ulang lagi ya Pak Ryo Nah ini harusnya tidak kejadian kembali Oke berarti dengan ada prosedur tadi banyak yang terbantu ya Dari segala sisi betul Bu Pasti Merubah bea versi sebenarnya memang Dulu kita jadi lebih simple Satu sih kalau saya membayangkan ya Gitu di lapangan bayangin pagi segala macam cuaca Bawaan udah berat gitu kan masih harus dijaga Apa namanya bentuk fisiknya Wah itu beban lumayan sih Jadi dengan ada sudah adanya isain ini dan akan implementasi nasional nanti Bu Yes betul Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa jalan nasional Nasional ya saya yakin banyak fungsi yang sangat terbantu dan juga sangat tersimplifikasi pekerjaannya Betul Pak Ryo Ini betul udah ada di Pak Ryo nih Dari sisi marketingnya nih Tadi Bu Rina kan udah kasih penjelasan Marketing ya Marketing dengan isain ini ya Iya Tadi udah disebut beberapa kali ya Simplifikasi Simplifikasi itu pasti ya Simplifikasi marketing itu udah yang namanya dokumen kececer enggak Kehujanan enggak ya kan Terus yang namanya Yang sering terjadi di marketing lagi itu salah-salah tanda tangan Yes Salah-salah posisi tanda tangan Itu beneran Harus di posisi pasangan diisi konsumen apa gitu Operasi lang pasti gak mau terima Gak mau dibalikin lagi nih Bu Dibalikin lagi ke rumah konsumen lagi Gak masalah isi dokumen perjanjian tuh Tenornya salah Atau mungkin OTRnya salah Itu gak kejadian lagi Nah itu gak akan kejadian lagi Jadi sekali tanda tangan konsumen sama pasangan Udah pada posisinya semua dan CMO Ya kalau dulu ya Misalkan seorang CMO baru itu Seorang MH mesti ngajarin sampai posisi tanda tangan Sekarang gak usah Karena udah otomatis sistem yang ngarahin dimana Itu satu simplifikasi Yang kedua SLA SLA pasti lebih cepat Tanda tangan berkas kayak begitu Kita berkas fisik ya Kan harus diterima operasional ke kantor Berarti si CMO harus ke kantor lagi Ngasih berkasnya Sampai ya di lapangan Ini gak Kita udah pake mobile survey Tanda tangan dokumennya juga udah Pake e-sign Aman Jadi gue sebalik ke kantor SLA lebih cepat Nah ujung-ujungnya Kalau pada saat SLA lebih cepat Service Service ke konsumen Pasti Karena ini kan konsumen tanda tangan Selain service ke konsumen Pasti ke pihak ketiga kita Kayak siapa misalkan dealer Marketing agent Itu pasti akan lebih cepat lah Kabarnya ke mereka gitu loh Ya karena SLA tadi itu Jadi istilahnya Si project e-sign ini Posisinya di tengah-tengah Tapi untuk marketing Marketing itu kan SLA dari depan sampai belakang Betul Pak Di tengahnya ini Roda kepotong SLA lebih Ramping lagi Lebih ramping lagi Lebih cepat lagi Jadi service kita keluar Lebih oke Dari kitanya pun enak gitu ya Betul Simple Service kita oke Kitanya lebih enak SLA cepat Ujung-ujungnya apa Competitive advantage Produkitas juga naik ya Pak Pasti ya Pasti Pasti Gitu Kan marketingnya ditambahin ya Pak Marketingnya jadi gak bolak-balik ya Pak Tadi Gak bolak-balik Kalau productivity ya Jadi kalau ini udah selesai Dengan satu konsumen Lanjut Lanjut Banyak waktu terlebih terefektif Betul Langsung Dua tiga pulau terlampaui Sekali jalan dapat banyak Iya Langsung kepotong Sekali mendayung Sekali mendayung nyampe Oke Tadi kan udah kita bahas banyak soal prosedur ya Ada yang terbantu Tadi kalau saya Apa namanya Boleh wrap up Dari konsumen tentunya Pastinya ya Bu ya Dari marketing itu sendiri Dari CMO juga Ada lagi gak yang mungkin belum disebut tadi Dari sisi Kreditnya pun nanti akan lihat nih Mas Tantangannya pun kan Kalau dulu di kertasnya Ini nanti akan terlihat juga Langsung dari sistem Langsung dari sistem ya Bisa dimonitoring dari sistem ya Oh satu lagi Berarti Bu Rina Dari si marketing Pemangsuhan tanda tangan Hilang Tidak Betul Karena dengan adanya e-sign ini Sebenarnya nanti akan lanjut dengan Punyanya kredit ya Pak Ada yang namanya Credit Authority Approval Benar gak? Betul Credit Authority Engine ya CRE Credit Authority Engine Ya Koreksi kalau saya salah tadi ya Nah itu akan Di depan itu kan ada yang istilahnya Namanya biometrik Nah itu akan nyambung nih Mas Rofi Biometrik itu Jadi pengecekan data customer itu Sudah masuk ke Dukcapil Nah dengan adanya kredit juga Jalan induk biometrik Termasuk juga e-sign Ini akan inline semua Jadi data yang terdaftar nanti Di Wong Finance itu Tidak ada lagi istilah fiktif Nah kalau manual kan bisa ya Dimanipulasi Dulu jaman saya Jaman saya juga waktu di cabang Konsumen siluman ya Bu Iya Benar loh Betul Secara KTP hidup Ada Tapi kenyataannya Mohon maaf sudah almarhum Itu terjadi Terjadi di cabang Uang sekolahnya mahal sekali loh Kebetulan waktu itu Pembiayanya bukan kendaraan Tapi yang Tidak berjaya Apa Gak bisa ini Kayak rumah gitu lah ya Itu konsumennya fiktif banget Jadi KTP hidup Orangnya gak ada Siapa loh yang Tadatangan KTPnya yang pengajuan KTPnya hidup KTPnya ada Orangnya di Batu Nisan Ada Sudah di rumah yang Di rumah yang abadi Abadi gitu ya Gitu Jadi Harusnya kita udah mengurangi kondisi Itu berarti kan dari sisi perusahaannya Mengurangi kondisi yang Kemungkinan terjadi konsumen efektif Jadi kita gak ada lagi istilahnya Joki Joki tanda tangan Gak ada Jadi banyak berhubung tadi dengan kawan Dengan CAE Dan mitigasi perut juga ya Betul Dari depan ke belakang Dari depan ke belakang semua End to end lah ya Apa namanya Mungkin terdengarnya Sederhana ya Cuma di tanda tangan Via gadget Tapi ternyata Impactnya kemana-mana Luas sekali ya Sampai Khususnya di bagian operasional Tadi bu Sebenarnya udah banyak Dimensi juga sih bu Kayak misalnya Manfaat dari fungsin ini Seperti ini Manfaat dari fungsin ini Seperti ini Tapi kalau boleh Di wrap up secara spesifik nih bu Manfaat dari Isain ini secara keseluruhan Mungkin buat konsumen Dan khususnya Bagi karyawan Wom Finance Yang mungkin nanti akan mendengarkan episode ini Di luar sana Boleh dong bu Dijelasin Konsumen Kalau konsumen juga banyak ya Kalau tadi ya Tadi misalnya Pertama dengan dia Tanda tangan digital Dia sudah bisa mempelajari dulu Dokumen Struktur pembiayaannya Apa sih yang diperjanjikan Ya kan Apa sih yang dikesepakatin Antara dia Dan Wom Finance Misalnya nih Oh unitnya apa nih Oh Yamaha Yamaha tipe apa Kan sering salah ya Pak Rio Kemudian yang kedua Tenornya berapa Angsurannya berapa Kemudian Oternya berapa Betul Oter sering banget salah Nah itu yang sering salah Yang pada Kenyataannya kita baru ketahanya Setelah Berjalan Nah konsumen Jadi sudah bisa mempelajari Secara online terlebih dahulu Ya Ketika dia Sudah baca Dia menyatakan Oke Baru dia melakukan Penanda tangan Secara digital Dan don't worry nih konsumen ya Tanda tangannya itu Terdaftar di Kominfo Karena ada sertifikasi Atas tanda tangan tersebut Legalitasnya ya Legalitasnya sudah ada Jadi bukan sifatnya Cuma kayak Kita punya mungkin Handphone ya Handphone ya smartphone Mungkin punya Stylus Kemudian kita tanda tangan gitu Itu gak terdaftar sama sekali Di Kominfo Ini langsung-langsung ke Servernya Betul Langsung kita daftarin Ke Kominfo Dan itu ada kok Jadi once Akan diusul secara pengadilan Kita punya data sertifikasi Atas Penanda tangan tersebut Itu dari sisi konsumen Yang kedua Kita sering selalu merasa Yang tadi bicara SLA ya Aduh konsumennya lagi kerja Benar gak Pak Rio Betul Susah dihubungin Nanti-nanti Kalau suruh tanda tangan Susah Atau mungkin Beliau di Jakarta Nah ternyata misalnya nih Beliau mau ajukan pembiayaan Kan gak mungkin geret istrinya Atau bawa istri Pasangan Atau cemonya ke Bandung Atau minta tolong Iya Kemperdin lagi ya Nah akhirnya Pak Rio tinggal Sebelumnya udah komunikasi Sama istri kan Mah Saya mau pembiayaan Ya Nanti mungkin Nilainya sekian-sekian Nanti mama bisa nih Baca nih Perjanjiannya Kalau mama oke juga Silahkan tanda tangan Itu sudah ada Jadi bisa dimanapun Bisa dimanapun Dimanapun Di tempat manapun Tapi dengan catatan Punya kuota Ada internet Ada internet Dan punya handphone Handphone yang berkamera juga Kemudian Yang tadi ya Ujungnya Mengurangi Proses SLI Jadi SLI nya kita akan Semakin kompetitif Kalau untuk konsumen Kurang lebih seperti itu Jadi sebenarnya Yang paling penting Menghindari Penanda tangan dokumen Itu disalahgunakan Ya Dan Kita dari sisi Wom pun Bisa mempertanggungjawabkan Nah gimana Kalau dari sisi perusahaan Perusahaan juga banyak ya Mas Rofi Mas Rizal ya Perusahaan itu apa sih Pertama dari sisi Benefit Biaya Ya Biaya disini banyak loh Untuk pengeluaran biaya Yaitu dari sisi Materai Tadi kan Dengan isan Kita juga Nampaknya imaterai Ditempelin tuh Imaterai Nah kita dengan Menggunakan isan Jumlah materai yang kita pakai Kan berkurang Ya yang tadinya Tujuh materai Menjadi hanya Empat materai Kemudian yang kedua Dari sisi Biaya pengiriman dokumen Kemungkinan kita banyak Mungkin bisa jadi Banyak rugi Kenapa? Pada saat kita kirim dokumen itu Belum tentu loh Sampai Dokumen itu diterima Akhirnya kita Kirim ulang lagi Ya Nah kalau ini kita cuma kirim Baik SMS Dokumennya kita lampirkan Pun nanti kalau kita sudah Tersambung juga dengan kawan Aplikasi Konsumen tinggal masuk ke kawan Tinggal klik Dia udah bisa lihat Dokumen perjanjian dia tuh Seperti apa Diingetin kembali Maksudnya Kemudian yang ketiga Dari sisi Barang cetakan Pengadaan Ya Dulu mungkin kita sering kehilangan Dokumen ya Pak ya Dokumen cetakan Wah Sebandro-bandro Entah kemana Di gudang numpuk Di gudang numpuk Dan satu Berapa tahun sekali Mesti dibusnahkan Betul Lima tahun sekali Sepuluh tahun lagi Tergantung masa tenornya ya Kita jadi gak ada nyimpan Pertama kita gak nyetak dokumen lagi Dan kita gak akan nyimpan lagi Gak perlu gudang Gak perlu gudang Tempat lebih slim Ya kan Lebih baik buat karyawan Tempatnya Dibandingkan buat dokumen Yang udah mati lah Ibaratnya ya Gak ada tempat Dia gak perlu hidup Nah karyawan Daripada desakan Mendingan saya kasih Buat karyawan Nah Ya Kemudian kontrol tadi ya Pak Rio Dari sisi kontrol Gimana Yang menjadi konsumen WOM Itu bukan lagi Konsumen fiktif Karena semua Sudah terfilter di depan Jadi Yang jadi konsumen WOM Itu benar-benar Sudah terdaftar Di Kominfo Terdaftar juga Di Dataduk Capil Semua clear Artinya apa Aplikasi kita Semakin berkualitas Betul yang tadi di depan Gak sesederhana itu loh Cuma sekedar tanda tangan ya Ternyata Kemana-mana loh Kontrol kita Jadi lebih bagus lagi Ya Jadi gak perlu ibaratnya Dik-dik-dik ya Pak Wah ini konsumennya Benar apa enggak Capain tanda tangan Gak perlu insecure Menurut saya Iya gak Insecure anak jemenau ya Sesimpel tanda tangan Tapi Efek dari hulu ke hilirnya Mau buat itu konsumen Mau buat itu internal Secara kualitas Secara SLA timing Itu ngebantu Ngebantu banget Bantu banget gitu Jadi ya Ya apalagi dengan Proses digitalisasi Kayak sekarang ya Semuanya udah Serba digital ya Ya teman-teman juga Kalau makan siang Turun ke bawah Aplikasi Aplikasi Dari handphone Kemarin saya Mainkan jarinya ya Pak Rio ya Apalagi Kemarin saya itu Asuransi mobil saya Tabrakan Gak perlu ke Kesana Gak perlu kesana Tinggal Klaim Klaim Kelesai Ya kasarnya sekarang Apa ya Dunia ya bener Ada di tangan kita Dunia ada di tangan kita Istilahnya Genggaman Ada di dalam genggaman lah Tinggal gimana kita Memanfaatkannya Baik atau Buruk Nah Isain ini ya Pasti baik dong Karena ngebantuin semua Gitu loh Jadi kalau gak dijalanin ya Saya Rada bingung juga Gitu Ara bisnis kita Berarti udah digital ya Pasti Pasti Ara bisnis kita digital Impactnya tadi Banyak kemana-mana Dari sisi marketing Impact besar Ke bisnisnya itu Kira-kira gimana SLA 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 yang pasti Akan ngaruh ke Jumlah penjualan Yang pastinya Pak Mungkin secara langsung Tidak Secara langsung tidak Tapi gini Di marketing itu Kita udah Saingan harga Betul Pricing Saingan angsuran Saingan proses Saingan proses Kasarnya Dan selama Saya di marketing Yang namanya Apa ya Persaingan dari sisi pricing Itu biasanya Akan kalah Dengan dari sisi proses Service Oke nih Kita kasih Misalkan Kita kasih angsuran Sedikit lebih mahal Misalkan ya Tapi prosesnya Bisa Setengah jam Orang lebih pilih Setengah jam Nah Isain ini Motong itu Dari prosesnya Segini Dari depan sebelah belakang Karena isainnya Dipotong Jadi tinggal segini SLA lebih cepat SLA lebih cepat Tadi saya bilang di depan Competitive advantage Kita Sebagai perusahaan Pembiayaan Dapet Gitu Nilai plus Terkait dengan Service nya gitu ya Betul Ujung-ujungnya Kalau pada saat Misalkan service kita Cepat Competitive advantage nya Dapet Konsumen puas Kalau puas RO gak RO Rekomendasi Terus dealer Misalkan Atau marketing agent Service puas Kapok gak Gak kapok Pasti yang ada Ketagihan Lagi-lagi Lagi ngasih lagi Itu sih Ya Kalau dibilang Isain ini efeknya Kalau bahasa saya Efeknya ini gak Kayak kita makan sambal Kita makan sambal Langsung bersa pedes Kalau isain ini gak Kita makan dulu Kita disiplin Kita jalanin Berasanya nanti Tapi pada saat berasa Itu udah Udah enak lah jalannya Gitu Oke oke Memang berarti ini Breakthrough banget ya Boreda dan Paryo ya Buat memfinance ya Kadang-kadang kayak ibaratnya Simple idea gitu Untuk membuat digital Tandatangan menjadi digital Ternyata bisa Masih impact Ujung ke ujung Ke ujung ke ujung lagi Semua Efek domino nih Mas Banyak Banyak dong domino Sampai ujung Belakang-belakang Belakang Memang Ternyata Di balik Tadi ya Simple idea Bisa menghasilkan Impact yang besar Saya selalu ngomong Itu gak tau Kenapa kayak Setelah mendengarkan Penjelasan Burina sama Paryo Takjub juga ya Ternyata Luas banget gitu ya Anggaplah saya Orang yang masih awam gitu ya Dengan semua Tadi Dengan implementasi Project ini Ketika saya pribadi Mendengar Wah ternyata Ujung ke ujung Atas ke bawah Dan itu Kayaknya gak ada Bagian yang gak Kesentuh ya Bu Dengan simplifikasi Oke Burina Tadi kan sudah Ada penjelasan Mengenai proses saya Mungkin ada Sedikit nih Bu Untuk parameter apa sih Yang harus dipenuhin Biar bisa tadi Sampai Terjalankan gitu Mungkin lebih Dari sisi infrastruktur ya Tadi ya Kalau parameter sih Tadi pertama ya Tentunya Kalau dari sisi Uang finance ya Dia harus tau Kebijakan lah Aturan main Isang itu seperti apa Kalau dari sisi Customer Yang pasti Infrastruktur ya Dia harus punya gadget Gadget ya Gadgetnya itu juga Gadget yang berkamera Iya Dan yang bisa Browsing internet Jadi kalau yang Handphone polyphonic itu Gak bisa ya Mas Belum bisa Mohon maaf Iya Dan harus punya kuota ya Emang Teman-teman ngalamin Handphone polyphonic Oh ngalamin Monophonic Dualphonic Kita aja Belum ngalamin Mereka gak Kita masih muda Pak Jangan disebut disini Mas Kita masih muda kok Tadi bisa di edit gak Bisa Ya jadi Dia harus punya Handphone Smartphone Dan saya rasa Sekarang Jaman sekarang Mas yang kayak tadi Pak Rio bilang Kita aja Cari makan aja Udah Kalau dulu kan Pernah punya istilah Yellow patch ya Pak Cari tau dengan jarimu Nah Tapi jarimu tuh Pake buku ya Pak Kalau ini Jarinya langsung ke gadget Tinggal browsing Jadi Dia infrastruktur dulu ya Dia punya handphone Punya handphone Tapi yang berkamera Dan mendukung untuk proses browser Kemudian Pasti punya kota dong Ya kan Dan yang terakhir Akses jaringannya lancar Karena ya namanya digital Kita tergantung sama jaringan ya Tapi Saya sih percaya Dengan kondisi Indonesia Jaman sekarang tuh Jaringan tuh Cukup sudah lumayan Oke ya Karena Itu tadi Udah sampe pelosok aja Udah bisa pesen makanan Atau online shop Udah banyak Jadi kayaknya agak lucu aja Kalau disamping gak ada jaringan ya Pak Rio ya Dan ya kalau Hari gini Handphone polifonik ya Berapa persen sih Yang menggunakan polifonik Gak banyak Gak banyak Berapa persen orang sih Ya memang Kalau disamping kita masih ngeliat gitu ada Entah Kakek-kakek Atau Ya di jalan gitu Masih ada yang polifonik Ada Smartphone gitu pakainya Cuman Dibandingin kita ngeliat smartphone Perbandingannya berapa persen 10 persen Gak mungkin 5 persen Gak mungkin Pasti lebih Masih lebih kurang Gitu Jadi ya balik lagi Ya dengan kondisi sekarang digitalisasi gini ya Semua pakai gadget Ya mau gak mau Kita juga harus bisa memanfaatkan digitalisasi itu Untuk Kepentingan kita Kepentingan perusahaan Meningkatkan produktivitas Dan lain-lain Itu Salah satunya apa ya Kawan Salah satu proyeknya Kawan dan inilah Kawan Isain Nyambungan Nanti ke CAE Didukung sama sistem-sistem yang lain ya Semuanya bakal kena Selanjutnya Mas Rizal Oke Tadi ada Dari sisi yang dibutuhin Dari handphonenya ya Bu Yang pasti dari sisi marketing ini Merubah pola kerja Betul Pola kerja yang dari awalnya manual Tatangan di paper Sekarang prosesnya di handphone Betul Boleh kasih sedikit gambaran Dari Ibu Rina dan Pak Ril Dari sisi Prosesnya di Send digital ini gimana sih Gambarannya Proses send Tahapannya gitu Kenapa? Tahapan prosesnya Oke Kalau tahapan prosesnya Pada saat di awal Maretiknya pasti punya Terima data Konsumen mana sih Yang mau disurvey Dari data itu Dia input di mobile survey Disitu dia ada Sudah ada proses yang tadi Akan auto fill Ke proses registrasinya konsumen Dari nama konsumen Bahkan Adi KTP nya customer Nomor handphone Apakah dia punya email Tapi dengan catatan tadi ya Nomor handphone Wajib yang masih aktif Jangan cuma aktifnya WA WA call Susah mas Kita aja tele-nya Teleponnya pakai handphone Maksudnya nomor ya Bukan nomor WA call ya Jadi Wajib itu diperhatikan Nomor aktif Ya kalau memang Dia gak punya alamat email Jadi nomor telepon Wajib aktif Baik itu konsumen Maupun pasangan Ataupun penjamin ya Jadi gak bisa tuh Berdua-berduaan Misalnya nih Nomor saya Dipakai juga Untuk nomornya pasangan Itu gak bisa Kenapa? Karena sebaik balik lagi Ke esensi tanda tangan Tanda tangan itu kan Sifatnya personal Ya Bukan sifatnya domplengan Yang bisa dipinjem Yang gak bisa gitu loh Jadi sama Jadi Nomor handphone Harus diwakili Oleh pribadinya Masing-masing Ya Nanti tanda tangan Dilakukan oleh Pribadinya Masing-masing Nah Setelah proses Tadi mobile survey dulu Di input Nanti ada pilihan Isan dan no isan Balik lagi Keketentuan yang berlaku Yang bilang Subparameter Dan tidak parameter Seperti apa Setelah Si marketing selesai Dia akan Submit ke konsumen Untuk proses registrasi Nah disitulah Konsumen Sebenarnya bisa melakukan Registrasi secara mandiri Seharusnya Tapi karena ini namanya Kita proses edukasi Merubah behavior Ya kita akan minta Tolong kepada marketing Maupun planner Untuk menjelaskan Kita udah Ngajarin lah Ya sebetul Kita akan Dan kita udah dukung Dengan brosur kok Ada e-brosur Dan juga brosur fisik Itu juga sudah ada Bahkan video pun Kita udah siapin Pak Rio Betul Jadi tinggal nonton Nobar Nonton bareng Sama konsumen Kedua Kalau konsumennya Masih muda Cantik ya Pak Rio Ya Sebetulnya Banyak konten Yang udah dipersiapkan Untuk memastikan Orang itu memahami Betul Nah setelah proses registrasi Parana yang tadi Saya sampaikan Aplikasi itu Proses untuk review Baik itu nanti akan Review automatically By engine Ya Ya ada istilahnya Auto credit Eh auto approval Ya Atau instant approval Ada juga yang tetap Melalui kredit analis Paralel jadi tuh Antara si Siapa namanya Si Proses registrasi Sama approval kredit Betul Dua-duanya beres Selesai Ya Setelah proses approval Selesai Baru pencairan Baru proses Tanda tangan dulu Pak Oh ya tanda tangan Ya tanda tangan Selesai Baru nanti proses Di backbonenya Di belakang layar Itu adalah proses Inputan dokumen Ya aset ya Lebih kepada aset Dokumen tagihan Sampai dengan Proses go live Nah setelah proses go live Selesai Yang tadi saya sampaikan Di awal Dikirimlah dokumen Perjanjian ke Nomor konsumen Otomatis langsung terkirim Otomatis Istilahnya dulu Ada tuh ada tagline nya Otomatis Ini zaman dulu banget ya Pak Ryo Karena kalau dulu saya pernah dicabang Habis go live Kita cetak dokumen Iya Gak ada lagi Masih panjang prosesnya Waduh Masih panjang Dan ini Ujungnya dengan digitalisasi Semakin meningkatkan produktivitas Harusnya Dari sisi operation ya Dari sisi operation juga ada Productivity kita harusnya lebih tinggi lagi Gitu Produktivitasnya Jadi Itu tadi Gak ada cetak-cetakan lagi Gak ada salah cetak Error cetak Saya mau salah tanda tangan Terus mencang sana mencang sini Salah letak tanda tangan lah Gak ada lagi Udah Terus e-filing pun nanti dokumen Perjanjian juga nanti otomatis Ke folder e-filing Oke Folder e-filing ada Dikirimi otomatis Selesai Nyambung nanti ke kawan Jadi Integrate ya Integrate semua Dan bisa paralel Kalau tadi saya dengar Gak harus tungguan ini selesai Gak harus Gak harus Tapi dengan catatan Catatan Di depan yang tadi ya mas Itu harus clear Kenapa Kalau tidak clear Akan membuat delay SLE Jadi contoh misalnya Nginputnya asal Ya Salah satu huruf aja Salah satu angka aja Itu berimpak ke SLE loh Nah ini balik lagi mungkin Makanya ada Pak Rio disini Merubah dia Kita minta dukungan dari Pak Rio Untuk mendukung proses di depan ya Pak Rio ya Pasti bu Karena ya Impact jangka panjangnya Mungkin belum kerasa Tapi udah kebayang gitu Udah kebayang Jadi ya Mau gak mau Ya memang harus kita jalanin Semaksimal mungkin Jadi ya Ya tadi Bu Ringer juga bilang Kan ini proses edukasi Buat kita internal Sama buat konsumen Ya Pada saat proses edukasi ini Apakah semuanya langsung lancar? Enggak Pasti ada kesalahan Apa gitu Pasti ada Enggak mungkin Pasti ada Cuman Ya tadi saya bilang di depan juga Kedisiplinan Gimana kita ngedisiplin Ngejalanin ini Dan percaya bahwa ini Bakalan ngebantu kita Dari ujung ke ujung Gitu Nah memang Proses pembelajaran itu Gak ada yang instan ya Gak ada yang instan Gak ada yang mudah lah Nah ini yang harus kita lewati Tapi once Begitu ini lewat Merem sih Kalau saya sih Kesanannya udah Enak Gitu loh Yang penting di awal Itu adaptasinya Ya sekarang Kalau ngomongin adaptasi Ya kita ngomongin pandemi lah Kita ngomongin pandemi Kurang adaptasi apa kita? Kurang adaptasi apa? Dari yang mulai semuanya Seperti dulu lah ya Terus Pandemi Sekarang kayak gini Kurang adaptasi apa kita Dalam waktu 2 tahun 3 tahun terakhir Semuanya mengarah ke digital Ya itu Pandemi Besar Isain Kecil gak sih dibandingin pandemi? Ya Kalau kita ngeliatnya Komperil gitu ya Harusnya kan Akan jauh lebih gampang Dan lebih mudah gitu loh Tinggal gimana Kitanya mau atau enggak Tapi ya Kalau tujuannya Memang akan mempermudah Ya udah disampaikan semua Mempermudah SL dan lain-lain Ya saya bingung Kalau masih ada yang gak mau Gitu Sejujurnya saya senang banget Episode kali ini Saya mendadak pinter ya Mendadak yang Mendadak pinter ya Saya coba baca dari Mas Rizal Videonya semua Saya lihat Oh ternyata gini Tapi ternyata gak sampai situ aja Penjelasannya Dalam banget Dan saya mendadak cerdas Banyak informasinya Informasinya banyak banget ya Gimana operator Mendadak cerdas juga kan Yang bikin kamera dari tadi Oke Tadi udah banyak ngobrol banget ya Soal proses Impact lagi-lagi Habis itu Bermanfaat buat siapa aja Konsumen Internal semuanya Mungkin pertanyaan terakhir ya Burina dan Pario Saking pusingnya Sama-sama R soalnya kami Parina, Burio Bisa ya begitu ya Untuk implementasi Project e-sign ini Secara seluruhan ya Kita berbicara Yang gak cuma Yang di konsumen aja Ada harapannya sendiri Kasih mungkin dari sisi Tim marketing Dari sisi tim Saya dulu lah ya Wajib dipakai titik Mantap Kalau istilahnya Jera mempolin Mantap jiwa Mantap Ya Kita udah tau kok Impactnya bakalan kayak gimana Hasilnya akan seperti apa Ya wajib dipakai titik Nah Wajib dipakai titik ya Tiga kata ya Cuman kan prosesnya ini kan Yang Pembelajaran Perubahan behavior ya Nah ini yang kita Harus Habis-habisan Harus support Ke timnya Burina dan tim Ya supaya tadi Kata-kata saya Wajib dipakai titik Ini bisa berjalan Itu aja udah Gitu Kuncinya apa Disiplin Oke Kalau dari saya Sebenarnya tadi Pak Rio udah cukup sangat Tegas bahkan Wajib dipakai titik Wajib dipakai titik Gak pake koma Kalau perlu pake tanda seru pak Di bot lagi ya Enggak Yang pasti Semua itu Harus melewati proses ya Ya Selama kita percaya Dan saya yakin Dan saya percaya bahwa Proses ini Akan kita lewati Selama kita percaya Saya yakin Ya Itu bisa kita jalankan Dan kita lewati Dan memang Tadi yang Pak Rio sampaikan Ini bukan sifatnya opsi Tapi ini wajib Kenapa Karena kita percaya Poin-poin yang tadi Benefit itu banyak loh Ya Kalau kita gak percayakan Benefit yang Di depan mata kita Udah kelihat Masa iya Kamu gak mau jalanin sih Gitu sih Itu aja Ya jadi Saya cuma minta tolong Kepada rekan-rekan kita Yang di Di lapangan khususnya ya Baik itu marketing Maupun operation Dari sisi FL Percaya Dan terus Untuk jalankan Pelajari dengan baik Ya Gak ada Yang tidak bisa Semua pasti bisa Sepakat Bu Oke Terima kasih Terima kasih Dari Pak Rio Dan Bu Rita Wajib Harus dipakai ya Wajib Wajib Dan harus Wajib Harus pakai tanda seru Tung-tung Kudu Tadi udah dikasih gambar Masa isendo apa Benefitnya apa Bahkan di akhirnya itu Harus dipakai Tapi kita mau tahu nih Kira-kira Bocorannya nih Bu Implementasi nasional ini Kapan nih Karena kan Sekarang baru jalan Di all job of the back Betul Ya job of the back Kita doakan Bisa nasional Di bulan Oktober Oktober Tahun 2022 Oktober kapan Bu 2022 Dan kita Juni ini Kita akan masuk Ke dua region Tapi masih Empat network ya Sorry Ya total Empat network Berserta turunannya nanti Turunannya itu Ada VN dan Kapos Itu di Sumbaksel Dan Jatim Ya Tapi kita doakan Oktober Kita sudah bisa Implementasi nasional Dan harapannya Kita juga bisa Capai Target ISAN itu 90% Bario Ya Oh sama ini Bu Nanti ini kan Pada saat sosialisasi Sama rawatnya Baru dengan CAE juga ya Ya Betul Betul Yang tadi saya bilang Paralel itu tadi Jadi pada saat Proses kredit Dan proses ISAN ini Paralel Projectnya pun paralel Bareng Jadi pada saat Gua-duanya beres Ya Ya enak lah Sudah harus Apalagi kalau misalnya Contoh Jabodebek Pak Karena sudah pernah Nyoba ISAN Untuk masuk ke CAE Harusnya lebih Gampang Gampang Atau sebaliknya Sudah CAE duluan Mau masuk ke ISAN Juga harusnya lebih Gampang Karena ini Terintegrasi ya Ini saling kaitan Satu sama lain Pada intinya Gitu loh Tinggal colok lah Kalau bahasa IT-nya lah Colok Colok Jangan lupa coloknya Yang benar Iya Mas Rizal Luar biasa sekali Informasinya episode Kali ini ya Dan tadi Mungkin yang buat Baru denger Anda sama ngebul Otaknya kayak saya Wow Ngebul Oh berarti ini Berapa SKS Pario Kayak ini kuliah umum Kita ya Tapi seru banget Memang Terlepas dari Seberapa simple Sebuah ISAN Itu didengar Ternyata Yang kita tidak ketahui Dan baru ketahui Dari episode Ini ya Makanya tadi Bersyukurlah Anda yang dengerin Dari awal sampai akhir Nggak di skip Ternyata Impactnya banyak banget Jangan di skip Jangan Jangan di skip Hilang nanti Ada missing link Kalau di skip Oke Mas Rizal Ada lagi Yang mau disampaikan Sebelum kita closing Tadi Udah banyak banget mas Udah ngebul Sampai otak kita ya Kalau dari kata-kata itu Cuma berubah nih Dari manual Ke digital Tapi ternyata banyak banget Ada kedatangan pake ya Oke baik Sekali lagi Terima kasih sebanyak-banyaknya Bu Rina Dan Pak Rios Sudah hampir Di episode kita kali ini ya Jangan lupa nanti Ajak temen-temennya ya Mungkin Pak Rios Yang udah denger episode ini Ajak juga buat dengerin Karena biar yang pinter Nggak cuma Anda doang Tapi cuman semuanya bisa Semua WOM harus pinter Semua WOM harus pinter Semua WOM bisa ikutan pinter Ya harus pinter lah Kalau kita pinter Ada transfer ilmu Transfer knowledge Berbagi ilmu ya Berbagi ilmu Berbagi ilmu itu kan Pahala yang nggak Abis-abis bukan? Asyik ya Kalau udah ngomongin Pahala Udah akhirat ya Mulanya nggak habis-habis Aduh berat sama sebelah saya nih Udah ngomongin pahala Berat nih Amin 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 Oke baik Terima kasih Pak Wers Yang sudah mendengarkan Special big thanks juga Buat Bu Rina Sekali lagi buat Pak Rios Dan Akriza Yang udah nonton Di episode kali ini Sampai jumpa Di episode Podcast WOM Finance Selanjutnya Bye bye Thank you Pak Wers